Wuhuuu Penonton! Wuhuuu Galak amat penonton! Udah pada lemes belum? Kalo belum lemes nih episode kali ini akan melek lebih melek lagi nih Temanya adalah pusing karena nahan Ternyata itu baru nahan ketawa Ya namanya nahan nasu itu lebih sulit lagi Nahan ketawa Supaya kita bisa tau tambah pinter nih malam hari ini penonton di studio dan juga peminisnya di rumah Supaya bisa pinter tahan nafsu gimana caranya kita mesti perlu bantuan dari temen kita Gak usah kaya gitu Kita panggilkan tepuk tangan buat Mbak Alisi Satu lagi Satu lagi tepuk Sama datang Sama kita boleh Tapi sama yang itu hati-hati bawa pete Oke Satu lagi tepuk tangan juga buat Mbak Yus Yang akan membantu kita dari sisi Bang Yus Silahkan duduk Nah Mbak Yus apa kabar Mbak Yus Mbak Yus apa kabar Mbak Yus Oke penonton juga udah gak sabarnya pemirsa dirumah juga udah gak sabar Sebelum kita menyaksikan tadi ada kisah yang menarik itu Kisah apa? Tentang seorang istri atau wanita yang memiliki hasrat seksual yang besar Aduh Aduh Lo yang nafsu Bener ya? Iya Tapi sebelum itu ya Mengenai nafsu ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari masyarakat Coba kita dengarkan pertanyaannya seperti apa Ini dia Saya mau bertanya Apakah hasrat seks yang tidak tersalurkan bisa membuat kepala pusing? Kenapa? Jadi hasrat yang tertahan Bisa bikin kepala pusing Kalau saya tahu yang kebalikannya Kalau pusing Cara menyembuhkannya adalah Oh Gitu Oh Padahal Bang Mbak jawab Tapi udah tahu dia Maksudnya berhubungan intim bisa menjadi obat Obat pusing Tapi secara yang secara natural Atau secara alami Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya Bisa gak sih kalau hasrat seks yang terpendam itu bisa menyebabkan pusing? Sebenarnya bukan hasrat seksnya Itu karena stres Stres karena inginan tidak kesakkan Kayak begini Karena stresnya pusingan Justru bukan karena hasrat yang tidak terpuaskan itu ya Ada pertanyaan berikutnya Ada lagi Ini dia Bagaimana cara mengembalikan hasrat bercinta Yang telah hilang Bagaimana mengembalikan hasrat cinta yang Mungkin dia taruh sembarangan kali Maka hilang Nah itu satu niatnya Yang kedua pasangan juga harus Mulai melakukan sesuatu yang baru Berani Dan yang terakhir Dan yang terpenting adalah Pasangan suami istri ini Harus dua-duanya Kompak Nah itu dia Kompak Bisa main polisi-polisian Bisa Ganteng dong Polisi-polisian Di skenario-nya mau diapain Bisa memang Dokter-dokteran Dokter-dokteran Wah Wah Betul-betul Lu bisa main apa lu deh Wah Wayang-wayangan Iya Oke Masih ada lagi Ada pertanyaan lagi dari masyarakat Iya Ini dia pertanyaannya Saya mau bertanya Saya pernah baca artikel Kalau wanita yang bergairah Memiliki hasrat sek yang tinggi Biasanya akan bersuara berat Dan bernapas cepat Apa benar begitu? Kayak gimana? Penyakitan kayaknya Kenapa? Napas berat? Coba dicontokin Mbak Olin Suara saya gak berat Asyik Ini beratnya tinggi nih Barisan Ayo mam Ayo mam Udah berat banget tuh kayaknya Ini mbak Saya gak bilang suara saya berat Asyik Asyik Berarti hasratnya tinggi Kalau mpok Olin itu bukan suaranya yang berat Jadi? Beban hidup saya Ngamuk loh dia Bang Yosi saya Suara berat tuh kayak apa sih Yang suara yang alto gitu Mungkin suaranya terus digantungin Nama batu batak Oh gini gini Saya punya jawabannya Karena dalam berhubungan intim gitu ya Atau misalnya beraktivitas Melakukan aktivitas seksual Itu kan Detaknya jantung itu kan Cepat sekali Dari 80 sampai 200 Jantungnya cepat Sama ibarat kayak orang jogging Benar Jadi karena ibarat kayak orang jogging Kalau mau tau Apakah benar perempuan Kalau misalnya Sedang hasratnya tinggi Terengang atau sore berat Ngomong aja mau orang lagi jogging Jogging Tidak aja ngomong Jogging dulu Jogging dulu Jogging dulu Cepat sekali kan Terengah-engah Terus juga memang suaranya Bu Kalau misalkan jogging gak jogging Suaranya begini gimana ceritanya Terusnya napasnya Diamparnya gak jogging Hei Kupikir gue anjing berimot Tapi sebenarnya Kalau suara berat itu Kalau buat saya sendiri sih Jadi menakutkan ya Karena biasanya Kalau misalnya ini suaranya berat gitu Saya akan bertanya Sayang Kamu laki-laki Pemirsa Semoga yang pusing-pusing Yang galau-galau Mungkin mendoakan jodoh Ya kan Seperti saya mendoakan Tiffany Ya kan November Wah gitu aja Pekan dibahas Nah Mudah-mudahan Pemirsa saat ini Merasakan Kesembuhan Amin Kesembuhan lah pokoknya Amin Oke Ya udah gitu aja Langsung tutup Nah jangan lupa kita masih ingetin Pemirsa Untuk Kasih jempol alias like fanpage-nya Di obat malam Khususus dewasa Atau juga jangan lupa Untuk follow twitter kita Obat malam ya Ya dan sebelum Pemirsa Kita juga berpisah Kita juga ingin mengatkan kepada Pemirsa Di rumah dan juga penonton di studio Kalau ingin mengendalikan hawa nafsu Jangan mengandalkan kekuatan sendiri Tapi andalkan kekuatan Tuhan Sampai ketemu di episode datang dari Obat Malam Berani Buka Berani Buka Berani Buka Beratika siapa saja sendirian Berani Buka Berani Buka Berani Buka Terima kasih.